Kabar selanjutnya pemirsa setelah sempat tertunda akibat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, pembersihan material longsor yang menimpa dua rumah di desa Jambisari kecapatan sumber baru Jember akhirnya bisa dilakukan dengan mengerahkan satu alat berat guna memudahkan proses pembersihan material longsor. Satu unit alat berat akhirnya bisa dikerahkan dalam proses pembersihan material longsor terpeding setinggi 20 meter lebih yang menimpa dua rumah warga di desa Jambisari kecapatan sumber baru Kabupaten Jember. Pengerahan alat berat ini dilakukan untuk mempermudah petugas dalam melakukan pembersihan material lumpur tebal yang telah memporak-porandakan atap dan tembok bangunan rumah. Di sela-sela pembersihan material longsoran yang dilakukan petugas kebencanaan, para penghuni rumah korban longsor tampak beraktifitas mencari barang berharga di dalam rumah yang masih bisa terselamatkan. Meski rumah dan isinya porak-poranda diterjang longsor, korban atau penghuni rumah yang terdiri dari 12 orang mengaku bersyukur selamat dari bencana longsor yang terjadi secara tiba-tiba di saat kondisi cuaca hujan deras. Lihat itu memang ada sebangsa kayak petir warna-warna gitu. Ternyata nggak mengira itu mau ini, mau longsor itu nggak gitu. Yang ditakuti itu hanya banjir sesungguhnya. Ternyata lain. Longsor itu ya? Ya kalau saya berharap yang terbaik aja, ikutin apa ya, prosedurnya daerah sini. Bagaimana, kata Pak Kades ataupun apa ya. Ikutin alur aja. Saya mau ya, semua orang mau yang terbaik. Saya juga menginginkan yang terbaik. Untuk sementara, korban longsor masih mengungsi di rumah kerabat hingga kondisi rumah selesai diperbaiki dan situasi di lokasi kejadian aman dari bencana longsor. Dari sumber baru, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.